Hey guys, I'm Trash Nani. Buat kalian yang baru, aku sengaja membuat YouTube channel ini khusus ngebahas tentang The Law of Trashen, terutama scripting. Karena aku tau banget, di Indonesia masih sangat sedikit yang tau tentang ini. That's the reason why aku ingin membagikan ilmu yang sudah aku dapat dari channel YouTube-nya orang-orang bule. Akan aku translate ke kalian ilmunya. So, I'm so excited. Let's get started. Oke, buat yang belum tau scripting, aku pernah ngebahas di video yang sebelumnya, tapi secara garis besar, scripting adalah salah satu cara untuk memanifestasi sesuatu menggunakan tulisan atau buku. Seperti yang kita tau, di The Law of Trashen, kita memiliki beberapa tools nih untuk memanifestasi sesuatu kan. Yang pertama, visualisasi. Yang kedua, afirmasi melalui ucapan. Yang ketiga, scripting. Yang keempat, lewat air. Tapi kita akan ngebahasnya lain waktu. Nah, scripting itu sangat famous sama orang-orang luar, orang-orang bule. Mereka kebanyakan pakai scripting because it's really worth like magic dan bekerja sangat cepat dibanding yang lain. Nomor satu, menciptakan suasana pengalaman ketika kamu nulis itu relax. Keyword-nya adalah relax. Bikin diri kamu cozy, entah kamu sambil minum teh kek, minum kopi. Pokoknya bikin diri kalian itu nyaman dan lingkungannya itu relax gitu. Kalau untuk aku sendiri, aku menulisnya sebelum tidur dan take a deep breath tiga kali. Bikin diri kita cozy, nyaman, relax. Baru kita boleh nulis. Menggunakan tools yang bikin kalian feels good. Pasti banyak banget dari kalian yang pengen punya buku scripting yang lucu-lucu, yang unik. Tapi sebenernya yang terpenting adalah sesuatu tools yang mudah. Jadi mudah dipakai. Jangan sampai ketika kalian lagi scripting, kalian ngerasa kayak ribet, kalian nggak nyaman, jangan. Kenapa? Karena ketika kalian memilih tools yang mudah, kalian bisa mengalir ketika kalian sedang menulis. Nah saran aku, kalian bisa beli buku di Toko Gramediake atau di online shop, tapi dengan yang kayak gini, yang spiral. Ini aku belinya dulu di Thailand. Murah-murah ya. Dan kalau kalian pakai buku scripting yang ini nih, apa namanya, yang spiral, itu kalian enak. Kalian tinggal dilipet aja kayak gini. Oh, aku mau scripting, aku mau nulis. Yaudah, tinggal dibalik kayak gini. Tuh, kayak gampang banget gitu kan. Kadang-kadang suka ada tuh buku yang ribet banget gitu loh. Kayak mau ngebalikin halaman aja tuh ribet. Nah, kalau saran aku sih lebih enak yang spiral. Pakai pulpen yang enak dipakai. Jangan yang seret, jangan yang ribet, jangan yang bikin tangan tuh pegel, jangan bikin tangan tuh kram gitu. Apapun itu, pulpen yang bikin kalian tuh nyaman. Karena ketika kalian nyaman, kalian bisa mengalirkan apa yang ada di kepala kalian ke sebuah kertas dengan mudah gitu. Ketika orang-orang pada males nulis, aku selalu nanya, apa pulpen yang kalian pakai? Karena itu ngaruh banget sama, gimana ya, ketika kalian nulis. Aku sendiri, aku pakai drawing pen. Ini enak banget buat nulis. Ini untuk aku. Tapi untuk kalian itu terserah. Dan kalau bisa, kalian beli satu pulpen baru yang kalian tuh harus punya mindset di kepala kalau pulpen ini adalah pulpen magic. Apapun yang kamu tulis, memakai pulpen ini akan menjadi kenyataan. Ketika kamu lagi nulis, kamu harus merasakan seperti sedang tidak menulis karena perasaan nyaman tadi. Ketika kamu sudah nyaman, kamu bisa nulis mengalir berhalaman-halaman dan kamu gak ngerasa keram atau pegel. Jadi kamu tinggal, yaudah, ngalir aja gitu kan. Kamu gak perlu mikirin juga bolak-balikin halaman yang ribet gitu kan. Everything is easy. Mendengarkan musik. Ketika kamu mendengarkan musik dan bisa menginspirasi kamu, kamu bakal merasa seperti terhipnotis. Membuat badan kita ngalir, mengikuti emosi kita dan menjadi relax dan feels good. Itu juga bikin mood kamu jadi lebih bagus. Apapun itu, musiknya terserah kalian yang bikin kalian bahagia pas denger. Kalau aku sendiri, aku sukanya ketika scripting, ngedengerin musik-musik klasik piano atau apapun itu yang ada di Youtube, musik yang bikin aku tuh jadi ngebayangin yang indah-indah gitu. Kalau menurut aku, kalian harus stop ngedengerin lagu-lagu galau. Bukan hanya ketika scripting, sehari-hari kalian harus stop ngedengerin lagu galau. Kenapa? Ketika kalian ngedengerin lagu galau, mood kalian jadi ikut-ikutan sedih. Vibration kalian jadi rendah. Ketika vibration kalian jadi low, karena ngedengerin lagu galau itu, kalian jadi susah untuk memanifestasi sesuatu. Tapi ketika kalian terus-terusan ngedengerin lagu yang bikin kalian happy, vibration kalian jadi naik, disitu kalian mudah untuk memanifestasi sesuatu. Jadi mau kalian lagi nulis atau untuk sehari-hari, itu kalian stop ngedengerin lagu galau. Musik membuat energi kita lebih baik yang bisa membuat mood kita jadi enak ketika nulis. Serius deh, itu beda banget ketika kalian lagi nulis, ngedengerin musik atau enggak. Itu beda. Ketika kalian ngedengerin musik yang kalian suka, itu kalian bener-bener ngalir banget. Kalian bisa kayak ke bawah suasana gitu. Mood kalian bisa happy. Kalau aku tuh kayak misalnya ngedengerin ya, From This Moment gitu kan, lagu-lagu wedding-wedding, party, wedding song, itu kayak kayak aku jadi daydreaming terus aku ngalir banget gitu. Jadi kayak aku ngerasa enggak lagi scripting, aku ngerasa kayak ada di momen itu. Gitu. Letting go and santai aja. Kadang-kadang aku menulis di kalimat pertama dan kemudian boom, ngalir. Ngerasa enak banget. Aku bisa nulis sampai tiga halaman karena enggak kerasa kayak ngalir aja gitu. Jadi kalian ngerasa kayak terhipnotis gitu. Dan jangan pernah takut untuk melakukan scripting. Mungkin kalian masih overthinking. Kalian masih kayak, Kak, aku mau nulis nih, tapi aku takut salah. Jangan. Kenapa? Karena buku ini hanya between you and the universe. Jadi jangan pernah nge-share buku scripting kalian ke teman-teman, kayak ke sahabat, ke keluarga, pasangan. Jangan. Jadi between you and the universe aja. Dan jangan takut salah. Karena the universe tidak akan pernah kritik kamu. Jadi lupain ketakutan kamu. Relax. Kamu tulis aja sesuatu yang kamu ingin rasakan ke depannya gitu. Seolah-olah sudah terjadi. Kalian bisa mulai dengan kalimat seperti aku sangat bahagia dan senang saat ini karena bla 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 bla. Aku bersyukur banget karena akhirnya bla 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 terserah kalian. Dari situ bisa ngalir berhalaman-halaman gitu. Sambil ngedengerin musik trust me ini bener-bener bikin imajinasi kalian tuh melayang gitu loh. Kayak kalian merasa terhipnotis dan aduh aku gak bisa ngejelasin karena aku sendiri juga bisa loh aku ngeri sampai 4 halaman gitu gak kerasa. Nah terus ketika semuanya sudah terjadi satu persatu kalian bener-bener akan ngerasa excited banget dan kalian akan terus ngelanjutin scripting. Itu yang terjadi sama aku. That's the reason why aku terus-terusan scripting karena aku tahu itu semua terjadi satu persatu. Kuncinya jangan nungguin. Jangan nanya-nanya terus kapan ini akan terjadi kapan-kapan-kapan. Just do it. Stop overthinking. Abis itu lupain. Oke pembahasan hari ini kayaknya sampai situ aja karena aku berharap aku bisa share positivity ke kalian dan kalian bisa coba because it works like magic. Kalian bisa merasakannya ketika semua itu sudah terjadi di hidup kalian. So yeah thank you for watching jangan lupa subscribe support aku untuk like dan komen thank you dan see you di tips-tips selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.